Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Misi Legacy adalah memimpin seribu pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan mesej yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please, welcome. Asia yang relatif muda ya, teman-teman. Tapi orang ini punya pemikiran, punya pengalaman yang menurut gue keren banget. Keren banget, dan salah satu, one of the best lah, leader yang ada di Legacy, yang menurut gue punya prestasinya segudang. Nah, ini apakah ada Sunday Pants-nya? Adakah? Ini excited banget dengerin speaker yang satu ini, luar biasa. Oh, nggak ada, katanya Niel. Speaker yang satu ini memang humble banget, rendah hati, dia ngemau ada Sunday Pants. Karena dia biasanya Saturday Pants. Dia lebih suka Saturday Pants, kayaknya gitu. Lagian sekarang Monday menurut dia ya, ini bukan Sunday lagi. Jadi, nggak lama-lama, teman-teman, ada satu orang keren namanya Edward Himawan. Bolehkah kasih? Buat Edo. Mari kita sambut buat luar biasanya, Edo Himawan. Semangat, Koko Edo. Ya, pagi teman-teman semua. Kayaknya kalau yang... Pagi. Pagi, Do. Kayaknya kalau yang udah ikut. Pagi, Do. Udah dua minggu berturut-turut, Edo. Terus sekarang senen Edo lagi bosen. Jadi, pagi teman-teman semua berharap semuanya kondisi sehat, semangatnya lagi maksimal, teman-teman ya. Dan yang siap mulai hari minggu yang baru, di kolom chat boleh ketik dong, siap-siap gitu ya. Jadi, pengen tahu berapa orang yang ikutin kita hari ini, pagi hari ini, kita sama-sama saling sharing ya. Nah, Bu Sindi, boleh tolong di-share screen materinya. Nah, jadi ini sebenarnya udah dijadualin dari kayaknya bulan lalu sama Kang Ibra gitu ya. Terus kita udah pikirin materi, tapi judulnya nggak nemu-nemu ya. Sampai udah hari Jumat kemarin masih ditanya, judulnya apa? Aduh, masih belum ada. Udah aja judulnya choice. Ya udah bikin, tulisannya jadi disordat, lagi roba lagi ya. Kenapa bingung? Karena saking banyaknya pengen dibagiin buat legacy, teman-teman. Nah, jadi hari ini ngomongin tentang yang namanya pilihan. Tentu aja, hari ini apa yang kita nikmatin, apa yang kita alamin, baik atau belum baik, semuanya karena akibat dari keputusannya kita. Gue pun hari ini disini ada di legacy, bersyukur hari ini diberkati ya, Tuhan berkati, baik banget. Saya percaya juga nggak lepas dari campur tangan pilihan-pilihan yang kita ambil tiap harinya, betul nggak? Nah, jadi disordat adalah subtema di hari ini, teman-teman. Boleh di-textin. Oke, nah teman-teman, jadi ini ingat nih waktu, ini kakinya siapa aja ya? Waktu kita lagi jalan-jalan ke Berlin. Kalau gue nggak salah ada kakinya Beca, kakinya Glenn ini, kakinya Ivan. Disanya gue lupa kaki siapa lagi ya. Pertanyaannya, pilihan-pilihan apa yang kita buat. Boleh di-click lagi sekali lagi sini, akan keluar easy or hard. Nah, tiap hari kita tuh dihadapi sama dua pilihan, teman-teman. Pilihan mudah sama pilihan yang sulit. Teman-teman boleh pilih dua-duanya. Mau sulit, mau mudah, teman-teman yang pilih. Nggak ada yang memaksa, nggak ada juga yang mengharuskan pilihan mana yang lu ambil. Semuanya based on instinct, teman-teman, pengalaman, dan apa aja yang teman-teman pengen capai. Satu prinsip yang waktu itu di satu video gue pernah lihat, jadi dia ceritain katanya, kalau kita mau hidup kita sulit, sebenarnya kita tinggal pilih pilihan-pilihan yang mudah katanya gitu. Tapi kalau teman-teman ke depannya pengen yang kita alamin yang menjadi mudah, kita harus memilih keputusan-keputusan yang sulit. Contohnya apa, keputusan-keputusan mudah. Nonton Netflix sepanjang hari, misalkan gitu ya. Lebih, eh ada janji di-cancel nih. Ya ada janji di-cancel ah. Ngari janji agak susah ya. Udah deh di rumah aja deh, duduk sofa, nyalain TV, nonton Netflix ya. Kalau dulu jaman gue agent, gue suka tiru siang teman-teman. Jaman agent dulu ya. Jangan ditiru tahun 2010-2011. Makanya nggak cipah apa-apa tuh. 2010-2011, 2012, kita nggak naik di UM juga. Jadi karena banyak pilihan terlalu mudah yang kita buat ya. Contoh apa lagi nih, pilihan mudah yang kita buat setiap harinya. Begadang, nggak disiplin tidur cukup waktu, dan akhirnya bangun terlalu siang, sehingga pas bangun siang, kayaknya rasanya waktu kok kayak nggak cukup gitu ya. Jadi nggak atur prioritasnya kita. Gue pribadi karena pagi ini ya, pagi kerja, siang ketemu orang, main sama anak, kualitas sama keluarga. Waktu anak-anak tidur jam setengah 10, sebenarnya itu waktu yang paling saya nikmatin. Bukan berarti sama anak-anak yang nikmatin, bukan. Maksudnya buat gue dan istri gue, waktu kita ngobrol gitu ya. Terus kadang-kadang sambil nonton, dengerin lagu, eh nggak kerasa udah setengah satu, tidur nih. Bangun-bangun jadi jam berapa? Jadi jam 9. Malu banget gue sama Kanita bangun jam 3. Gue masih di Kayangan jam 3 ya. Terus apa lagi ya? Lebih susah prospek, lebih sulit dapat janji sehari 4 atau 1? Tentunya lebih sulit cari janji 4 ya. Tapi karena saya milih pilihannya mudah, saya pilih ketemu sehari cuma janji 1. Udah lah, 1 juga cukup ya. Otomatis nanti jangan heran kalau ada teman-teman lain yang achieve dan naik panggung dan dapat ke New York, sedangkan si Edward ini enggak. Kenapa? Karena Edward ini pilih pilihan yang mudah, teman-teman. Nggak ikut training di hari Sabtu. Itu pilihan yang sangat mudah, teman-teman. Apalagi di jaman online. Cukup kita nggak join klik link aja. Dan kita milih kegiatan yang lain yang mungkin nggak bikin kita jadi upgrade. Itu pilihan yang sangat mudah. Dulu waktu pagi-pagi kalau training jam 8 di Dynamic, teman-teman. Misalkan kita nggak training ya. Terus dulu leader gue nanya, masih jaman BBM, Edward ada di mana? Terus sama gue nggak di-read. Kenapa? Gue malam-malamnya abis pergi ke Cater naik motor sama teman-teman. Terus paginya nggak training. Atau lebih pilih bangun siang daripada bangun pagi dan pergi ke kantor. Itu pilihan mudah yang dulu si Edward ini buat. Waktu gue nggak baca buku, teman-teman. Pilihan mudah juga yang bikin, gue nggak bikin, nggak baca buku. Nggak usah baca buku lah. Mending ngapain gitu ya. Nggak nonton podcast, nggak dengerin podcast, atau nonton YouTube yang berfaedah. Yang bikin kita jadi perbesaran kapasitas ya. Dengan saya memutuskan, ah udah nggak usah baca buku aja. Itu pilihan yang mudah juga. Tapi hari ini materi ini nggak akan bisa gue bikin. Kalau gue nggak baca buku gitu ya. Dan mindset kita waktu ketemu orang, di pekerjaan yang kita lakuin hari ini, pastinya nggak akan upgrade. Jadi, begitu banyak pilihan-pilihan mudah yang dibuat, sehingga kadang-kadang gue sendiri bertanya-tanya pada saat itu. Kenapa ya orang lain achieve sedangkan gue nggak? Mungkin orang lain udah membuat keputusan susah lebih dulu. Dibanding gue. Sehingga dia mengalami hal-hal yang mudah. Istilahnya, tiba-tiba ada orang yang begitu sakit. Deg-deg-deg, casenya banyak. Terus tiba-tiba dia bisa achieve balik. Wah hebat ya, lu bisa achieve balik. Apa sih rahasianya? Nggak ada rahasianya. Dia memilih keputusan yang susah dibanding keputusan yang mudah. Gue yakin banget sama itu. Lalu, contoh orang-orang yang gue tahu, dan mereka banyak membuat keputusan sulit. Siapa? Saya mau appreciate buat tim saya Kodiki. Misalkan ya, dia di ProVenture. Kayak misalkan kita tanya. Gue pribadi pun nanya ke Kodiki. Ya, Kodiki hebat banget ya. Gini di ProVenture misalkan. Terus, berapa orang kok? Ya, sekarang udah 300 orang interview misalkan. Terus, wah hebat ya. Tinggal pertanyaannya nih. Si Edward ini, mau nggak memilih keputusan sulit untuk ngejalani interview 300 orangnya. Caranya gimana? Kodiki juga kasih tahu. Caranya begini, begini, begini. Meeting pertamanya gimana? Ikut aja, dok. Nanti lu perhatiin. Oke, gue ikut. Gitu kan ya. Kan simple. Se-simple itu, betul nggak? Memilih keputusan sulit. Dan akhirnya sekarang, ya dengan melihat API-nya, misalkan atau case yang bertambah gitu kan, artinya kita tahu. Tapi kalau gue cuma bilang, oh Kodiki hebat ya, tapi saya nggak mau eksekusi keputusan-keputusan yang sulit, maka gue nggak akan ngalamin yang Kodiki alamin. Siapa lagi? Banyak lah teman-teman. Dan gue yakin banyak leader di sini pun membuat keputusan-keputusan yang sulit. Sehingga hari-hari ini, teman-teman, banyak prestasi di Prudential, income yang makin bagus, timnya makin besar, makin banyak orang-orang yang bisa kita bantu. Tentu saja karena kita bersedia mengambil keputusan sulit dibanding keputusan yang mudah. Boleh dong, tolong tulis di kolom chat. Saya mau milih keputusan yang sulit daripada keputusan yang gampang. Nah, sini boleh dikeluarkan lagi slide-nya. Saya memilih keputusan yang seru. Thank you, Willie. Hard decision. Oke, boleh next, Sin? Nah, pilihan-pilihan yang si Edward ini bikin. Yang pertama, gue memilih lingkaran pertemanannya gue. Satu itu. Yang kedua, gue memilih untuk punya aktivitas yang baik. Pertanyaannya, sekali lagi, what choice do you choose? Nah, boleh di next, Sin? Jadi, ada satu hal yang saya lihat. Ternyata, lingkaran pertemanan kita itu sangat menentukan siapa kita. Kalau pertanyaan ke Willie. Jadi, ternyata ada tiga jenis pertemanan, teman-teman. Katanya kalau orang sukses, punya tiga pertemanan ini. Pertemanan yang pertama, yang saya pilih, adalah mentor friends. Saya ada pernah masa-masa lebih enjoy sama teman-teman yang nongkrong-nongkrong nggak jelas. Terus waktu kita, kebetulan waktu itu jadi agent di Prudential tahun 2010. Kalau ada agent-nya, saya baru serius. Benar-benar sampai cuti kuliah itu 2013. Di 2010 ke 2013, waktu teman-teman baliknya nongkrong nih. Tahun umur 20-an kan. Terus, eh, gue pergi dulu ya. Mau cabut? Mau kemana? Ada kerjaan nih? Mau ketemu orang? Ya, ngapain lah. Udah sini aja nongkrong, jangan lama-lama. Ya, sebentar aja sebentar. Setengah jam lagi, setengah jam lagi. Baru pulang. Terus gue ikut nongkrong ya. Udah nongkrong, udah setengah jam. Eh, gue mau pulang. Udah jangan dulu, udah biarin. Akhirnya, bahasnya apa? Ketemu orangnya di telat. Ya, terus ketemu orang-orang banyak teman-teman yang nggak bikin gue maju. Ya. Dan gue memilih untuk melepaskan itu, teman-teman. Gue memilih untuk melepaskan itu. Kadang-kadang nggak gampang ngelepas ini ya. Nah, tapi saya mau memilih tiga jenis pertemanan yang bisa bikin gue tambah maju, tambah naik. Yang pertama adalah mentor friends. Boleh diklik sekali sini. Jadi mentor friends yang ada, yaitu yang pertama, ya, Bapak kita semua, Pak Andre dan Bu Yoke. gitu ya. Nah, gue itu sama kok Andre janjian selama sebulan sekali kita atur waktu ketemuan. Ketemu, ya, dua sampai tiga jam ngobrol seru, gitu ya. Wah, ada kelakson. Terus, kemarin mentor friends yang gue pilih berikutnya adalah Ferry Irawan. hari Jumat kemarin udah janjian dari bulan lalu sama Ferry. Eh, dari akhir tahun lalu malahan. Tapi dia lagi sibuk banget ngejar top ade MRT katanya. Dan ternyata, wah, puji Tuhan terbukti Covery jadi top satu nomor ade, eh, top satu di MRT. Top ade nya ya. Wah, keren banget. Dari Desember, terus dari Januari, Februari, dia baru kasih waktunya Maret, teman-teman. Sibuk banget ya. Tahu ketemunya jam berapa? Jam 10 malam. Dan saya ngobrolnya sampai jam 1 pagi. Nah, itu pilihan susah sama pilihan mudah. Pilihan mudahnya, aduh, jam 10 malam ya. nanti lagi aja lah. Gitu ya. Pilihan susahnya, gue atur waktu supaya di hari itu nggak terlalu capek, malam sebelumnya nggak tidur terlalu malam, and then gue terus ngobrol-ngobrol. Asik banget, banyak banget yang gue dahulu. Mentor friends ini fungsinya apa? Dia berfungsi ngarahin kita, ngasih bimbingan, ngasih-ngasih tujuan hidup ya, kayak kuantai ke gue ya. Ngasih tuntunan supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik. Sering bikin kita maju. Oke? Terus pindah dari satu titik naik ke titik yang lain. Dari kita nggak tahu apa-apa, kita jadi banyak tahu. Dan buat kita entrepreneur ya, butuh banget mentor friends. Nah, masalahnya kalau bisnis konvensional, kadang-kadang rada jarang kita bisa punya mentor friends. Kenapa? Kadang-kadang orang nggak mau buka dapur, segala macam lah. beda ya, nggak ada kepentingan mungkin. Tapi di prudensial itu hal yang berbeda, teman-teman. Terus kita juga punya pembimbing. Istilahnya nih, kita punya GPS. Kita punya GPS. Kalau gue lurus, belok kirinya kecepetan, ternyata belok kanan masih depan, GPS ini akan ngasih tahu. Lo mesti you turn. Jadi, mentor friends penting banget. Terutama buat Edo. karena kalau hari ini nggak ada koandre, mungkin kita juga nggak ada di legasi. Jadi, mentor friends senang banget bisa punya mentor. Dan di legasi mentorku banyak banget. Banyak banget yang bisa gue belajar. Pasti teman-teman juga udah ngerasain tanpa perlu gue ceritain lebih banyak. Dan yang pasti mentor friends juga kadang-kadang kita untuk bisnis tuh ada resiko. Resiko untuk apa? Resiko untuk trial error lebih banyak. Nah, punya seorang mentor friends akan meminimalisir tingkat resikonya kita, teman-teman. Dia ngarahin kita menjadi lebih baik tanpa kita perlu mengulangi kesalahan dia. Itu bagus banget. Nah, yang kedua adalah body friends. Nah, boleh diklik lagi sih. Nah, ini nih. Salah satunya ini grup densus kita. Eh, bukan. Body friends namanya. Nah, body friends ini adalah teman-teman yang bisa akrab, bisa bercanda, tapi sekaligus memacu kita untuk selalu maju bareng-bareng. Bukan bersaing gimana-gimana, bukan ya. Tapi, ada orang yang eh, kayak gue sama Glenn nih, kita sampai berapa tahun kemarin itu meeting bareng ke akhir tahunnya. Kita ketemu bareng. Terus, waktu itu si Glenn nanya kan ke gue. Kita yang ngobrol bareng. Ditraktir Glenn lagi waktu itu ya. Kita ngobrol. Terus, dok, menurut lu kalau kita achievement production globe gimana? Terus, celotukan gue adalah, Glenn, kalau lu mah harus lah. Gue bilang gitu kan. Nah, akhirnya eh, si Glenn jadi ngejar. Akhirnya, akhir tahun itu jadi double start si Glenn ya. Jadi, ada body friends, ada yang ingetin kita, teman-teman. Ada yang ingetin kita. Ya, di legacy, teman-teman, saya saranin ya, kalau boleh kasih saran, teman-teman cari body friends. Body friends-nya yang se-level, sekelas pemikiran, supaya apa? Supaya teman-teman bisa terpacu untuk maju bareng. Gue udah coba beberapa kali body friends dulu sama ko area, waktu ngejar naik ade, itu kita meeting bareng selama setahun, tiap malam WA-WA-an. Ko area, ini kita, gue kurang segini nih API-nya nih buat ke ade. Ko area kurang berapa? Masih dok, kurangnya sama kayak minggu lalu. oh sama ya. Jadi, itu cuma buat hurry-hurry aja bercanda-bercanda, teman-teman. Tapi, dengan adanya itu ya, ada gue tahu orangnya, dan gue mau berjuang bareng sama dia. Akhirnya di tahun itu, kita berdua naik, adek teman-teman, gue dan ko area. Dan, dengan punya body friends, udah banyak orang yang merasakan di legacy bahwa kita bisa punya signifikan prosesnya. Kayak waktu itu, waktu tahun lalu, gue masih hobi sepedaan ya. Gue naik sepeda ke rumahnya Ivan Setiawan. Di mana rumahnya Ivan Setiawan, Dago Dreamland, teman-teman, ada yang tahu nggak? Bergandi, tahu? Cobalah ke sana naik sepeda sekali-kali. Jangan naik mobil. Nah, itu teman-teman naik sepeda. Jadi, gue lumayan kuat, tapi hari itu kayaknya lagi kurang tidur, lagi capek. Terus, sepedanya masih belum ganti, masih yang level yang masih bawah, terus kita naik, dede gue udah sampai. Terus, ada teman yang dede gue, kita bertujuh. Dari tujuh, lima tuh udah rada jauh tuh bedanya. Bukan jalan lurus atau mudah lagi nanjak banget lah. Terus, selangkangan gue nih, teman-teman ya, udah kesemutan. Sampai gue turun dulu, aduh kesemutan nggak enak banget. Terus gue bilang ke dede gue sih, Ebo, Bok, Koko kayaknya mau turun aja ke bawah deh, mau makan deh. Terus sama dia diceng-cengin. Dia bilang, kok payah amat lu, kalah sama gue, katanya, kata dede gue. Dikit lagi tuh, udah deket. Dikit lagi, dikit lagi. Berapa lama lagi? Paling 10 menit katanya. Aduh, 10 menit mah. Mau pulang sendirian juga kayak kaguk, ya kan? Yaudah deh, gue 10 menit deh. Tungguin gue, lu jangan maju dulu. Tungguin, udah nyampe 10 menit. Kok masih di depan, dikit lagi? Dikit lagi, dikit lagi, 40 menit, bukan 10 menit tau nggak? Akhirnya gue nyampe sih, kita nah. Tapi kebayang, kalau gue nggak ada buddy friends, nggak ada si dede gue dan temen-temennya itu yang nggak ada ngeceng-cengin gue tuh ya. Mungkin gue udah mudun duluan, pulang duluan, temen-temen gitu. Jadi, menarik banget. Gue cuma berdua nih, sama si Komiming, Hori, inget ya Komiming ya. Gue sama Komiming cuma berdua. Udah umur hampir 48 atau 50 lah. Gue kalau nggak ada dede gue dan temen-temennya, gue udah pulang duluan tuh sama Komiming, Komiming, kita sarapan aja ke bawah. Pilihan yang gampang dong. Pilihan yang sangat gampang dengan gue nggak usah ngeboseh gitu ya. Turun ke bawah, ke dagang bawah, gue tinggal makan. pilihan yang sangat mudah. Tapi pilihan yang susah yang gue ambil, akhirnya gue sampai, gue punya fisik, stamina, sepedahan gue lebih kuat, kaki gue lebih kuat. Nah, itu temen-temen. Jadi, itulah body friend. Nah, berikutnya terakhir adalah follower friends. Nah, boleh dibuka lagi sih fotonya. Nah, ini waktu NLC kemarin koandre ngirim. Lalu lanjut lagi. Nah, ini follower friends. Follower friends juga banyak banget fungsinya. Dan gue bersyukur kalau hari ini kita punya follower friends, masing-masing, dari kita punya team direct unit. Follower friends itu membuat kita nggak nyaman. dengan kita nggak nyaman, kita akan tetap terus belajar, temen-temen. Temen-temen cobain bawain meeting unit setahun, punya follower friends dan nggak baca buku, nggak dengerin podcast, nggak nonton YouTube. Udah gitu, after setahun, lu buka lagi meeting unit lu bahannya selama setahun. Temen-temen akan ngerasa, aduh kok bahannya gini-gini terus ya? Ngomonginnya area-nya gitu-gitu terus ya? Nah, itu yang gue rasain dua tahun lalu. di 2019, gue itu buka materi-materi yang dulu. Ini meeting ngobrolnya begini terus. Kayaknya orang yang dengerin bosan ini. Yang dengerin bosan banget ya. Momennya waktu pandemi, kan bikin read dan banyak buku cukup banyak, banyak belajar dan banyak bahan-bahan yang menarik. Gue malam-malam tanya Korey, Korey, buku apa yang bagus? Korey jawab, buku grid katanya, sama Atomic Habit. Di saat itu malam-malam, jam 11 malam gitu, gue langsung pesen. Dua hari kemudian datang dan gue langsung memutuskan. Gue membuat pilihan susah untuk baca buku. Gue pilih itu, gue lakuin. Dan follower friends ini membuat kita akan tetap terus belajar. Tetap rendah hati buat terus belajar, teman-teman. dan punya semangat yang baru, semangat membagikan, kapasitas kita yang harus terus diperbesar. Kenapa kalau kita kalau lamanya hanya segitu terus, follower friends-nya kita pun gak akan berkembang, akan tetap segitu terus. Dengan adanya follower friends pun, kita perlu kasih contoh. Kita perlu jadi contoh buat mereka. Betul, Korey. Thank you udah nambahin. Dan yang terakhir, teman-teman. Taukah Anda bahwa seorang mentor friends yang baik dulunya adalah seorang follower yang baik juga. Jadi kalau hari ini kita ada di posisi sebagai seorang mentor friends buat orang yang lain. Mungkin dulu kita juga adalah seorang follower yang baik. Yang kalau diajakin meeting, oke gue datang. Bukan bilang, oke gue berkabar. Bukan ya. Gue akan datang. Dan gue datang, gue lakuin itu, kita bisa maju, di meeting tersebut kita ketemu body friends, dan akhirnya kita menjadi seorang mentor friends. Sekali lagi gue ulangin, bahwa mentor friends yang baik dulunya adalah seorang follower yang baik juga. Jadi teman-teman PR-nya, kalau hari ini teman-teman masih ada di level follower di satu bidang, misalkan di Prudential. Teman-teman cukup ikutin, cukup amatin, cukup lakuin, cukup update dan modifikasi, maka teman-teman someday akan menjadi seorang mentor friends yang baik. Dan gue yakin bisnis kita bakal berkembang, teman-teman. Di aspek manapun, bukan hanya di bisnis Prudential. Oke, next lagi, yang masih ngikutin. Boleh dong, ketik lagi, siap-siap. Pengen tahu nih, soalnya yang video on-nya belum semua, jadi supaya tahu. Thank you, teman-teman. Dan tadi ngomongin tentang gimana gue memilih pertemanan yang lebih sulit dibanding pertemanan yang nggak membuat gue lebih baju. Yang kedua, tentang your activity. jadi materi Corico yang minggu lalu di hari Senin itu yang dia ada Valley of Disappointment kalau teman-teman masih ingat atau Lembah Kekecewaan. Itu dari satu buku yang ada kotak kucing ini juga namanya Atomic Habit ya. Itu sama persis di bab 1 atau bab 2 kalau gue nggak salah. Nah, tahun 1898 ada seorang psikolog namanya kebetulan sama Edward Von Dike juga. Nah, ini di meeting leader Sabtu kemarin saya udah ceritain. Nah, Edward Von Dike ini dia bikin suatu penelitian. Penelitian. Nah, dia bikin kotaknya kayak gini nih teman-teman. Kotak kucing. Nah, kotak kucing ini tujuannya apa? Kucing dimasukin terus dia nanti kan ada random gerakan kalau dia bisa menginjek tuas atau narik tuas yang udah dibuat otomatis pintunya kebuka. After pintunya kebuka si kucing ini akan dapet reward teman-teman. Game-nya sesimpel itu buat seekor kucing. Nah, kucing yang pertama nih dimasukin. Kayaknya dimasukin. Ada yang nggak mau masuk kardusnya. Lari-lari ada. Ada yang dimasukin mungkin buang air. Ada yang dimasukin dia cuma ngendus-ngendus kardusnya. Ada yang dia cakar-cakar. Nah, dengan gerakan random tersebut secara nggak sengaja dia nginjek tuasnya dan kebuka dia keluar dikasih makanan. Disambut makanan dikasih reward teman-teman. Catatannya catatannya kayak gini tulisannya. Kucing 12 memerlukan waktu sebanyak berikut untuk berhasil. 160 detik 30 detik 90 detik sama dia tulis tuh. Nah, kurang lebih kurvanya kayak gitu teman-teman. waktunya dalam hitungan detik yang 100, 200, 300, 400, 500, 500, 500. Kucingnya macam-macam dicobain. Nah, ternyata tiga eksperimen pertama kurang lebih itu rata-rata satu menit setengah. Artinya 90 detik ya. Tapi ada kucing-kucing juga yang 200, 300 detik, 100 detik. Pokoknya di atas satu menitan lah. Teman-teman tahu nggak tiga eksperimen terakhir itu berapa detik seekor kucing ini butuh keluar dari kardusnya. mungkin boleh tebak di kolom chat yang bener nanti gue kasih handphonenya MC. Oke, silakan. Itu udah ada bayangan. Tahu nggak tiga kucing terakhir, tiga eksperimen terakhir berapa rata-rata per detik si kucing ini bisa keluar. 30 detik, 20 detik, 90, 5 detik, 10 detik. Ya, tebakannya ada yang hampir mendekati yaitu Bro Krishna nih sama Kak Sarah. 6,3 detik teman-teman. Bayangin dari tadinya ratusan detik menjadi 6,3 detik. Jadi dia bilang bahwa kucing aja bisa ngerti yang namanya habit. Ketika dia melakukan sesuatu, melakukan hal yang benar dan mendapat reward, dia ulangi pola yang sama sehingga makin lama makin cepat. Di next scene. Thank you. catatannya Edward Tondek adalah perilaku yang memiliki akibat memuaskan, cenderung berulang. Misalkan gue tadinya prospek sehari satu deh. Waktu orang-orang udah bingo di hari Sabtu dibacain produksi, nama gue nggak ada. Dua minggu orang yang sama disebut dan gue nggak ada. Minggu ketiga nama gue baru ada, orang tersebut lebih banyak lagi. perbedaannya adalah di activity. Jadi bukan ngomong tentang jago atau nggaknya, tapi perilaku yang memiliki akibat memuaskan, cenderung berulang. Akhirnya gue tanya ke orang ini, kenapa tiap minggu nama lo bisa disebut? Bisa ada di papan produksi, lo bisa closing berhasil bantu orang. Oh, gue sehari ketemu empat orang. Si, pilihan sulit lagi. Apakah lo siap menerima gue mau jadi sehari empat atau tetap sehari satu. dan perilaku yang memiliki akibat tidak menyenangkan, jauh lebih kecil kemungkinan untuk diulang. Contohnya apa lagi? Waktu kena sabah, kemarin ada satu tim gue ditanya, kalau perucara nanti penarikan tunai berkalanya itu tahunan atau bulanan. Sama dia ditanya, kalau perucara ini bayarnya sekaligus bisa nggak? Terus tahu nggak jawaban si tim gue ini apa? waduh gue belum pernah ditanya ini. Nanti gue tanyain dulu ya. Itu pasti gue kasih tahu itu pasti yang bawah. Perilaku yang memiliki akibat tidak menyenangkan itu pasti. Tapi gue jamin next meeting next project prospek yang pertanyaannya sama itu nggak mungkin diulang. Gue jamin. Karena udah pasti nggak akan closing. Ya 99,9% lah teman-teman ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ketemu nasabah yang lain, dia ngobrol, atau ketemu rekrutan agent yang lain, ternyata pas cara prospek yang lu pakai atau cara rekrut yang lu pakai itu orangnya join, jadi partner atau jadi nasabah, lu merasakan hal yang menarik. Oh ternyata tadi gue omongannya begini, caranya begini orang jadi join ya. coba apa yang tadi gue lakuin, apa yang gue omongin ya. Catat. Maka itu akan diulang lebih sering dibanding yang akibatnya tidak menyenangkan teman-teman. Event kemarin ngobrol sama Koveri hari Jumat, dia itu buka laptop. Jadi dibilang, gue tuh seneng ngobrol sama orang. Ya kenapa kok? Jadi kadang-kadang gue itu punya pemikiran yang nggak selalu bisa keluar. Nah dengan gue ngobrol sama lu, tiba-tiba bisa keluar gue langsung catat. Dicatat. Buat apa kok dicatat? Oh iya nanti kalau gue bikin kelas, gue bisa omongin hal ini ke mereka. Oh. Nah disitu gue nangkep bahwa itu adalah perilaku yang memiliki akibat lebih memuaskan cenderung berulang. Dia ulang-ulang lagi. Jadi kalau hari ini kayak teman-teman lihat papan produksi, agent-agent yang bingo, yang setiap minggu dibacain, itu nggak ada rahasia, cuma perbedaannya pilihan sulit, pilihan mudah, terus hal-hal yang kita lakuin ternyata punya akibat memuaskan diulang, nggak memuaskan nggak diulang. Dan training lagi. Cuma itu aja teman-teman. Cuma itu aja. Cara-cara banyak kok, semua juga diceritain ya. Oke, next lagi. Ini juga teman-teman. Kita nggak boleh remehin hal-hal yang kecil. Ternyata hal yang besar, hasil yang besar, itu selalu diawali dengan hal kecil yang dilakukan terus-menerus dengan semangat yang besar. Nah, even ketemu orang yang simple, yang misalkan beli polisnya nggak terlalu besar ya, tapi teman-teman konsisten lakuin terus-menerus dengan semangat yang besar. Mungkin Mbak Asa kalau sehari-harinya katanya kalau mau dipercaya berkat besar, lakukan belajar dipercaya hal kecil dulu ya. Tapi kan waktu ngalamin ya, aduh Tuhan ini binggonya kok nggak gede-gede ya? Katanya gitu. Ada dong yang nanya gitu termasuk teman-teman tahu nggak kemarin yang Stanley yang kemarin bingo ya? Stanley itu tahun lalu closing. Memang masih pribadi sih. 120 juta API tahun lalu. tahun ini kemarin di bulan Februari Stanley itu 170 juta API dan minggu kemarin itu 273 juta API. Artinya kurang lebih kalau saya nggak salah hitung sekitar 560 juta API. Teman-teman tahu nggak Edward kenal dari mana sama Stanley ini? Ada yang bisa tebak? Ada yang nggak bisa tebak? Coba ada yang bisa tebak? kan kepikirannya kan waduh si Edward mah temannya begini nih kayak segala macam gitu ya. Kayaknya si Edward dulu nih keluarganya kaya nih temannya kaya-kaya misalkan gitu. yang bener cuman kok Andre memang ini mentor friends gue jago ini bener nih ya. Nah Indomaret ya Indomaret ya jadi ada satu teman-teman dia buka polis teman-teman buka polis 1 juta 3 tahun lalu kayaknya 4 tahun lalu 2018 udah fun udah cukupan umum segala ya terus 4 tahun teman-teman cuma bayar polis nggak buka polis lagi nggak pernah kasih referensi tiba-tiba kemarin suaminya jatuh teman-teman lagi naik tangga tangganya tiba-tiba nggak disuruh dia lurus sendiri lagi berdiri lurus sendiri jadi jatuh orangnya dan kakinya kejepit sama tangganya gitu ya serem kakinya rata klaim rawat jalan darurat kecelakaan ah cuman abis rapa-paling 5 juta teman-teman nggak gede maksudnya bukan klaim yang wah gitu ya ternyata dia sangat puas sekali teman-teman dibilang ada satu teman saya dia agent asuransi juga di perusahaan lain tapi potensinya gede lu mau coba nggak katanya gue bilang boleh siapa takut tanpa ekspektasi terlalu tinggi pokoknya gue hanya melakukan inget teman-teman ya hal kecil yang dilakukan dengan semangat yang besar teman-teman kalau disuruh prospeknya agent asuransi lain bete nggak ah beli juga belum tentu gitu kan ya tapi gue lakuin gue lakuin after ngobrol ternyata dibilang saya udah nggak aktif juga di asuransi sebelah gitu ya terus umur 48 punya baby lagi satu dibawah setahun ya ngobrol banyak saya ceritain perwarisan closing teman-teman closing FPI-nya tadi saya sebutin 560 juta tapi Stanley-nya jadi partner it's okay lah nggak apa-apa ya tapi ada pertumbuhan teman-teman bayang nggak 560 juta FPI hanya karena yang kasih referensinya premis 1 juta ya kita dipercaya hal kecil akan dipercaya hal besar betul setuju setuju ya dan itu yang kemarin kita alamin gue waktu pulang ke rumah gue bilang Cak ini binggonnya gede gini nggak salah ya orang nggak kenal ya teman-teman saya sama orang tuanya si partner gue ini nggak pernah cuma pernah ketemu sekali closing nggak mau ketemu tanda tangan hanya mau zoom zoom juga off video jadi mukanya nggak tahu ketemu sekali di Prodia medical check up rambutnya karena parno ya rambutnya pakai shower cap rambutnya panjang pakai shower cap tutup masker double mata doang jadi sampai sekarang nih ya kalau gue jalan-jalan ke PPJ ketemu nasabah gue itu gue nggak tahu mukanya kemana seterus seriusan gue nggak tahu gitu bayar semua tahunan jadi teman-teman semangat teman-teman ya hal besar di awal dengan hal kecil yang dilakukan terus menerus dengan semangat yang besar oke ini jadi satu turning point pada saat gue mengerti konsep ini dan gue setuju untuk melakukan konsep ini kadang-kadang kan pengennya prospek lima closing lima-limanya dong pengennya ya pengennya di case lagi ya cara kerjanya nggak kayak gitu sih teman-teman ya apalagi buat yang baru saya perlu kasih tahu ya jadi wah ini kanita ini terbakar sama kuat sini itu yang gue harapkan dari pertemuan kita di selain pagi ini ya next lagi Sin nah dan pilihan yang ketiga adalah pilihan di mana teman-teman hari ini memilih ada delegasi ya waktu teman-teman memilih ada delegasi sadarkah teman-teman bahwa kita adalah jembatan yang membawa keamanan buat banyak orang di luar sana kita itu jembatan antara sebuah ketidakpastian dan sebuah kepastian kita adalah orang-orang yang membantu mereka di luar sana ya ketidakpastiannya tadinya mau sekolah anak di luar negeri amin-amin ternyata terjadi resiko bisa jadi loh anaknya nggak jadi sekolah banyak loh orang-orang yang nggak jadi pensiun gara-gara hal tersebut gitu ya nggak bisa dihindarin banyak loh ternyata mamah-mamah ya yang setelah ditinggal suaminya kesulitan secara keuangan dan nggak bisa terusin pekerjaan suaminya dan jadi bangkrut ada ya kita adalah orang yang membawa ketidakpastian menjadi sebuah kepastian di area salah satunya finansial teman-teman ya dan saya perlu ingetin ini buat kita semua jadi waktu ketemu orang jangan mikirin duitnya dulu ya duit mah efek samping teman-teman udah pasti lu dapetin ya asalkan kita ngelakuin hal yang benernya teman-teman pastiin ya memilih pilihan yang sulit ya nawarin nawarin ke nasabah nih gue inget dulu ada satu nasabah gue tahun 2018 gue pernah suami istri closing 205 juta FPI setahun tau gak closingnya gara-gara konsep apa gara-gara konsepnya Ivan Sansan konsep 28.000 ya waktu itu gue dateng sengaja ke Ivan sama Sansan kita ketemuan di PIA 170 inget terus gue belajar gue rekam gue catat ilmu 28.000 itu si Mr. Sanjay ya karena awalnya gue liat ah 28.000 kok ceritanya kayak ribet ya hampir gitu kan eh Ivan nya PCC teman-teman gitu kan gue nanya Pan lu setahun ini PCC pake cerita apa 28.000 Sanjay ajarin gue dong tau gak gue diajarin sama Ivan waktu itu ya terus gue lakuin gue ulang-ulang terus ya nah ada satu momen ada satu nasabah susah pisan ketemu itu tapi tiba-tiba dia bilang dateng deh ke hotel apa tuh hotel Hayat hotel Hayat kita ketemu disana oke gue dateng nih udah bawain polisnya dia satu koper koper ukuran 30 polis semua gue dari V-polis jadi gue nganterin koper ke Hayat terus udah gitu ternyata dianya lagi persekutuan doa sama pebisnis terus gue duduk di ujung ya dia duduk paling ujung sana dan gak bisa lewat tengah atau belakang harus lewat depan pembicaranya kalau mau seberang gitu ya jadi gue gue memilih gue gak masuk ke sana gue rada jauh dulunya dan gue nungguin dua jam di Hayat gak kesel banget nungguinnya yaudah sabar sabar ya pilihan sulit kan pilihan mudahnya oh kok sorry saya ada janji saya mau pulang dulu aja kok nanti kita janjian lagi dan pasti ketemunya susah lagi lah akhirnya gue tunggu tuh dua jam pilihan sulit yang gue ambil di pagi hari itu ya gue nunggu dua jam ketemu oke oke gimana temen-temen tau gak ketemunya berapa lama 15 menit nunggunya dua jam ketemu 15 menit udah gitu ngobrol coba-coba kamu apa yang mau kamu tawarkan ke saya nih saya cerita nungguin si apa pakai ceritanya Ivan yang belum sempurna gitu ya gue masih belum hafal semua gue masih mikir-mikir tapi gue pikir confident aja yang penting semangat yang penting semangat gue besar masa apa gak tau yang penting gue semangat aja gue confident tau gak abis gue ceritain dia bilang oh ini bagus ini boleh dong coba hitungin akhirnya waktu itu closing CCB61 ya suami istri FPA 205 juta seorang 5M 5M gak nyangka itu bener-bener gak nyangka gak nyangka bener ya pilihan sulit ya jadi thank you buat Ivan waktu itu menyumbang untuk perjalanan ke Berlin kita jadi FIT bisa potong barang pakai sepatu sejuta umat tadi udah ya nah next lagi nah saya kemarin hitung ternyata dalam 6 bulan terakhir teman-teman ya inilah pekerjaannya kita nah ini nasabah di tim direct unit saya yang klaim selama 6 bulan terakhir dari Oktober sampai di bulan Maret ini 6 bulan ya ada beberapa yang nominalnya besar cancer ini tanggal perawat inapnya nama nasabah gue buka juga kan teman-teman gak kenal ya Tony siapa Tony banyak banget yang namanya Tony Johannes banyak Ari apa lagi nah total klaim selama 6 bulan berapa boleh di next-in ok 1,5M selama 6 bulan terakhir klaim yang kita selesaikan di direct unit coba teman-teman boleh bayangin ya berapa banyak orang tua yang uang-uang untuk anaknya kuliah terselamatkan ya berapa banyak uang pensiun yang terselamatkan karena sakit cancer yang menghabiskan 1M ada tuh nasabah gue yang namanya Agnes 1M terus teman-teman lihat yang nomor 19-21 ini teman gue di Jakarta karena Omikron 5 hari tapi demamnya 40 terus waktu pulang nah waktu pulang ternyata gue lihat tagihannya suaminya 38 juta istrinya 38 anaknya 22 5 hari 100 juta mungkin itu dana buat dia dagang atau buat anaknya sekolah karena anaknya baru 3 tahun kemarin di Instastory dia bilang aduh pengen beli handphone Samsung Note yang paling baru nih tapi sayang tulis di Instastory gitu ya sekarang handphonenya masih Samsung yang jadul udah lemot banget buat ngegambar karena arsitek kan gue bilang beli aja cuma berapa belas juta gitu ya kan lumayan berduit gue bilang gitu enggak ah sayang nanti dimarin sama Pak Thomas tadi gitu ya kalau suaminya aduh ini ya kata dia ya gue mikirin beli handphone belasan juta aja mikir banget padahal buat kerja bukan buat gaya apalagi kemarin 5 hari cuma buat rawa inap di rumah hak habis 100 juta sih enggak rela banget si teman-teman kita adalah orang yang membawa sebuah ketidakpastian menjadi kepastian dan inilah jalan yang teman-teman hari ini pilih tinggal pertanyaannya gimana membuat kita berhasil di sekarang baik lagi keputusan sulit untuk beraktifitas keputusan sulit untuk punya circle yang mendukung teman-teman semua ya boleh di next lagi sini ya dan saya berharap kita sedang bergerak menuju menuju hal yang lebih baik menuju tujuan yang sama ya bisa ke New York bareng setiap lihat foto ini tadi malam gue gak tau kenapa semangat gitu ya jadi ingat euforia waktu disana waktu banyak orang kita bisa menang disana senang banget ya kalau sekarang semangat kalau sekarang ada sebuah trip ke New York ke Bali ya saya kita lagi bergerak kesana bareng-bareng ke Padokia ya kita bergerak bareng-bareng kita capai kesana oke saya tahu gak mudah ya karena memang hal bagus butuh perjuangan dan yuk kita pilih sesuai judul sharing kita hari ini adalah this or that your choice mau pilih pilihan yang mudah atau pilihan yang sulit teman-teman nah itu aja teman-teman dari saya pagi hari ini semoga menyemangati teman-teman semua untuk memilih pilihan yang lebih sulit daripada pilihan yang mudah itu aja thank you teman-teman selamat pagi pagi thank you thank you thank you thank you kalau dengerin Edo dengerin lagunya Bon Jovi terus dengerin sharingnya mungkin sebagian dari teman-teman bingung ya ini Edo umur berapa karena gue inget itu gue dengerin lagu Bon Jovi zaman gue SMP itu gue lengkap Abu Bon Jovi boset gue tua amat tapi gue masih inget dalam ingetan gue ya ketemu Edo pertama kali dateng ke kantor pakai baju abu-abu celana abu-abu baju putih kalau gak salah masih SMP gue inget banget ngobrol dan gue tau Edo dewasa tapi gak sedewasa ini jadi kalau teman-teman lihat Edo hari ini cara bicaranya cara pikirnya itu tuh bukan tiba-tiba jadi kadang mungkin kita lihat kita lihat oh aduh Edo memang pantas seperti ini tapi honestly menurut gue ada proses yang Edo boleh jalanin ada pilihan yang Edo boleh pilih dan gak kebetulan sebenarnya teman-teman saya itu udah dua hari saya baru baca buku yang dikasih oleh Putri jadi waktu itu Putri kasih saya buku tahun lalu tapi baru saya kasih sekarang saya baca sekarang ini judulnya ini gak kelihatan ya gak kelihatan kok gimana sih biasanya gak matiin ini backgroundnya 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 dimatiin non dulu ya nah ini success is a choice jadi waktu saya dikasih buku ini saya baru sempat baca sekarang success is a choice beberapa hari dan luar biasanya teman-teman tau gak pertama apa dari buku ini chapter pertamanya dia bilang gini commit to choices that bring success jadi sukses itu pilihan dan hal pertama yang kita perlu lakukan adalah berkomitmen untuk memilih hal-hal yang membawa kepada kesuksesan baru setelah itu bilang tentang believe in yourself bicara tentang potensial dan setelahnya tapi hal pertamanya adalah berkomitmen untuk memilih pilihan yang membawa kepada kesuksesan jadi dengerin Edo saya percaya dalam hidup Edo banyak hal-hal kecil yang Edo udah pilih sampai akhirnya kalau kita dengerin hari ini pemikirannya cara bicaranya kayaknya waktu saya umur Edo juga belum seperti ini tapi bersyukur hari ini boleh ada di legacy boleh dengerin Edo priceless jadi kalau buat kita kadang kita mikir dewasa bener dewasa itu bukan berdasarkan umur ya dewasa itu gak ada gak kenal sama namanya umur teman-teman mungkin secara umur bisa jadi lebih tua tapi dewasa gak ada hubungannya sama lebih tua dewasa ketika kita ambil tanggung jawab sama hidup kita ketika kita boleh pilih pilihan yang gak enak dalam hidup tapi tetap jalanin itu dewasa jadi thank you sekali lagi buat Edo buat sharingnya mencerahkan sekali saya di Instagram beberapa yang outstanding luar biasa thank you semuanya sekali lagi boleh kita applaud bareng thank you medo Terima kasih.